Di 5 badai besar, bisa juga disebut dengan 5 C yang menjadi bagian dari badai tersebut. Mungkin boleh saya sebut ya, jadi C yang istilahnya kita boleh sebut konflik. Nah itu yang lagi mengemuka di tingkat global, konflik antara misalnya masih berlanjut nih, antara Rusia dan Ukraina, begitu juga mungkin ya saling tidak nyaman antara China dan Taiwan. Tetapi yang saya boleh sebut, mungkin yang konflik, karena itu bisa berpengaruh menjadi kelam 2023, kita punya harapan di G20 akhir tahun, mungkin bisa menjadi faktor yang bisa mendorong, sehingga kalau bisa, mungkin tidak secara fisik, tapi kalau bisa ada pertemuan dari China, Rusia dan United States, atau Amerika Serikat, maka itu mungkin menolong yang terutama konflik, isu yang boleh dibilang, kalau boleh diurut tadi COVID, kemudian yang kedua itu konflik. Konflik itu menjadi pertaruhan kita pada akhir tahun, moga-moga bisa ada gambaran pertemuan diantara, sebetulnya tidak tiga negara berseteru, tapi Amerika dengan Rusia, Amerika dengan China. Sementara kita tahu dari Amerika Serikat itu, ada mungkin pendukung ya, yang mungkin silent seperti Jepang, Korea dan Singapura, dan ada pendukung dari Eropa. Nah, untuk yang badai lainnya, bagian dari badai besar tadi ya, perfect storm, itu kita bisa lihat kalau topik mengenai climate change, dan topik mengenai COVID, saya kira pertemuan-pertemuan G20 dan pertemuan-pertemuan pada tingkat dunia lainnya, sudah ada upaya untuk mencari solusi yang baik, mungkin dalam hal pendanaan, permintaan, dan lain-lain. Nah, isu yang sedang kita hadapi secara domestik adalah isu commodities, price ya, dan cost of living. Boleh dibilang kedua itu saling berkaitan dengan dua C yang disebut bagian dari badai tadi. Jadi itu mungkin update terakhir, jadi yang kita lihat fokus ini ada di masalah konflik. Moga-moga ada solusi pada pertemuan akhir tahun atau pada saat kita dalam posisi sebagai pemimpin, pemimpinan Indonesia, pada G20 bisa ada solusi terkait mengenai konflik. Mungkin begitu dulu. Bagaimana dengan krisis cost of living? Disebabkan karena melesatnya inflasi ini sudah kita lihat terjadi di negara-negara maju, apakah ini juga akan berdampak pada perekonomian kita? Ya, pastinya. Jadi konflik apa namanya, kalau kita berkaitan dengan commodities dan cost of living saling berkaitan erat, kita bisa lihat bahwa sebetulnya untuk kebijakan kita, fiskal dan moneter, ada keterbatasan. Kita tahu bahwa fiskal punya asalah pendanaan pastinya, ada limit pada suatu angka tertentu. Sementara suku bunga juga, dugaan saya pada bulan sebelumnya, kenaikan mungkin 50 BPS itu, supaya tidak terlalu tiap bulan naik terus, jadi saya kena dugaan bisa saja pada bulan ini ditahan, sementara bisa juga punya probabilitas untuk naik. Jadi artinya fiskal dan moneter agak sedikit keterbatasan dengan adat-adat tersebut. Kita mesti memberi poin, memberi kredit kepada dunia usaha. Baik BUMN maupun swasta, itu dengan upaya dunia usaha, maka output tetap meningkat, baik yang untuk kebutuhan domestik maupun untuk ekspor. Nah, supaya dunia usaha ini tetap terpelihara semangatnya, maka kebijakan-kebijakan khususnya menjaga stability, politik dan ekonomi, itu dapat dijangkau oleh government. Jadi secara kebijakan, kita tidak punya banyak lagi alat yang bisa digunakan, tetapi kita menjaga credibility dari kebijakan, konsisten, menghindari adanya yang namanya policy atau announcement effect, yang bisa membuat orang jadi besar, sehingga dunia usaha masih bisa mempertahankan ritmenya, seperti yang kita lihat pada semester 1 kemarin. Baik, apakah insentif untuk dunia usaha ini cukup, Pak Wilhelm, atau kita juga harus mempertimbangkan daya beli masyarakat yang semakin tergerus? Betul. Jadi ini memang terpengaruh. Katakanlah kita boleh sebut insentif itu misalnya dalam hal suku bunga. Nah, sekarang suku bunganya naik. Tentunya akan mempengaruhi. Begitu konsumsinya tertahan, kita perlu dicatat tadi, ada 60 persen konsumsi masyarakat mempengaruhi PDB. Jadi GDP pasti akan terpengaruh. Jadi akan terpengaruh. Nah, karena itu mungkin saya kira yang paling utama dari semua kebijakan, selain tadi mempersiapkan supaya tutup tahun G20 dapat menciptakan harmonisasi antar negara yang sedang berseteru, tetapi saya rasa tetap kebijakan warga dan fiskal saat ini dibuat seperti yang sudah berlanjut sebelumnya, tetapi ditambah menjaga baik-baik supaya menghindari terjadinya tadi ya isu menamanya announcement effect sehingga orang jadi khawatir ya, apalagi panik, kita harus hindari hal itu. Karena itu kebijakan diusahkan kredibel, waktu ke waktu, konsisten, duga dalam hal mengucapkan kebijakan ya, supaya itulah kuncinya, sehingga dunia usaha masih bisa kembali tadi ya, mempertahankan ritme yang sangat baik. Baik dari BUMN maupun dari swasta, supaya-upaya inilah yang membuatkan output dibengaruhi oleh dunia usaha. Output produksi barang dan sebagainya. Kemudian kita melihat dari konsumen tadi ya, yang 62 persen PDB, bagaimana semangat yang dimiliki oleh konsumen untuk mempertahankan belanjanya dapat berlangsung. Cuma memang kita bisa sebut dengan dana inflasi, menahan diri, mungkin konsumsi yang katakanlah ditahan mengenai konsumsi traveling, konsumsi karena itu akan mempengaruhi konsumsi dari bahan bakar, BBM, dan lain-lain. Jadi mungkin itu sementara mengenai kebijakan dalam situasi sekarang. Right. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.